Panglima Gunung Jili 17 Ang Shok Sim termenung sejenak Ia tak ingin berdebat tetapi merasa penasaran juga melihat sikap Helian Kong Dan akhirnya meluncur iuga dari mulutnya Chuan Helian, aku berasal dari sebuah desa kecil yang sehari perjalanan jauhnya dari kota Raja Lemhia Di desaku tak ada orang mancu segelintir pun tetapi Kesewenang-wenangan penjajahan dan perampasan tetap ada Helian Kong tak dapat menyangkal itu Bahkan bukan hanya di satu kampung melainkan ratusan kampung lainnya yang pernah Helian Kong lihat Ternyata yang namanya penjajahan dan perampasan hak tidak selalu harus oleh bangsa lain Bangsa yang diberi cap orang-orang biadab dari luar perbatasan Chuan Helian, maukah kusuapkan buburmu nanti keburu dingin? Helian Kong tercabut dari lamunannya dan menjawab sambil menggeleng Tidak usah Terima kasih Lalu dengan tangan kirinya, dengan gerakan yang masih canggung karena belum Terbiasa, Helian Kong mulai menyendoki buburnya dan menyuapkannya ke mulutnya Karena canggung sebagian buburnya berceceran jatuh di meja dan pakaiannya sendiri Ang Syok Sim kembali menawarkan bantuan, tetapi Helian Kong menjawab, tidak Aku harus membiasakannya Hari demi hari, Ang Syok Sim sering mengunjungi Helian Kong tanpa dihalang-halangi oleh para penjaga Keduanya sering berbicara banyak dan tak terhindarkan terjadi saling mempengaruhi antara keduanya Meski Ang Syok Sim tidak suka membeda-bedakan suku bangsa namun Helian Kong membuka matanya bahwa bangsa Manchu telah menyerbu kampung halaman bangsa Han Pengaruh tidak hanya berjalan searah, Helian Kong pun tersentuh hatinya ketika mendengar cerita Ang Syok Sim bahwa banyak prajurit-prajurit Manchu pun sebetulnya tidak menyukai perang bagaimana mereka Dia ambil dari desa-desa dilatih, diberi seragam dan senjata diterjunkan ke medan hidup mati Juga benteng prajurit di pangkalan tersembunyi itu, bagaimana mereka pun sebenarnya didera kerinduan untuk berkumpul kembali dengan sanak keluarga dan hidup damai di desa-desa mereka Semua orang sebenarnya senang hidup aman dan damai, hanya para pembesarlah yang berambisi tercantum dalam sejarah hingga tak segan-segan mengobarkan perang, lewat kata-kata itu Ang Sik Sim berniat menyadarkan Helian Kong sebagai seorang tokoh yang besar pengaruhnya, agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan perang Tetapi Helian Kong malah berkata, katakan semua itu kepada penguasa-penguasa Manchu Dengan demikian, meski terjadi saling mempengaruhi, baik Helian Kong maupun Ang Syok Sim masih juga berdiri di atas sikap dasarnya masing-masing Suatu malam yang larut dan dingin, ketika Ang Syok Sim sedang tidur pulas di bawah selimutnya, tiba-tiba ia dibangunkan dengan tepukan-tepukan dan guncangan-guncangan di pundaknya Ketika Ang Syok Sim siuman, ia tercengang melihat Helian Kong berdiri di samping dipan tidurnya dalam pakaian siap berpergian jauh Lengan bajunya yang sebelah kanan kosong melamai karena sudah tak ada lengannya lagi Yang lebih mengherankan Ang Syok Sim ialah ketika melihat di samping Helian Kong ada orang buntung satu lagi Namun orang itu ialah seorang bikuni, pendeta wanita agama Buddha, yang berjubah putih, cantik, usianya seusia Helian Kong, kepalanya gundul, dan sebelah tangannya juga buntung Saudara Ang, aku hendak pergi malam ini Apakah kau mau ikut pergi? Ya, kabur Bukankah aku tawanan-tawanan mana yang tak ingin kabur kalau ada kesempatan ku tawari juga kau sekarang untuk ikut kabur Pelan-pelan kantuk Ang Syok Sim menyingkir pergi Katanya kemudian, orang di sini baik-baik kepadaku, tetapi bagaimanapun aku punya keluarga dan punya Teman-teman yang tentu mencemaskan aku kalau aku menghilang sekian lama, jadi aku pun harus pergi dari sini Begitu juga nonama berdua Kalau begitu bangunkan Mereka Ang Syok Sim membangunkan kedua gadis itu dan memberitahu rencananya Kedua gadis itu pun kegirangan mendengarnya Mereka berkemas cepat, lalu siap kabur bersama Helian Kong dan si Bihuni buntung Karena Helian Kong belum mengenal kedua gadis itu, Ang Syok Sim merasa pantas memperkenalkan kedua pihak Chuan Helian, kedua nona ini adalah putri-putri Chuan Madi Makau, nona Mawanyok dan Mawansan Nonama, inilah Chuan Helian yang terkenal itu Kedua gadis itu memberi hormat, namun mereka menatap penuh tanda tanya ke arah si Bihuni buntung Helian Kong pun terpaksa memperkenalkan, Bihuni ini nama agamanya kebetulan sama dengan nama saudara Ang Namanya Bihuni Syok Sim, kalangan pendekar menyebutnya Tokpi Sin Mi, Bihuni sakti berlengan tunggal Dulunya dia adalah Bihuni Syok Sim cepat mencegah General Helian, sudahlah, masa lalu adalah masa lalu Tak terduga malahan ma Wansan yang berkata, aku tahu Dulunya Bihuni ini adalah putri Tiang Ting dari dinasti Beng Aku pernah mendengar riwayatnya yang mengharukan Bihuni Syok Sim menarik napas, agaknya susah menyembunyikan identitasnya Akhirnya ia berkata, baiklah, jadi ini semua yang hendak pergi dari sini tidak ada yang lain lagi Tidak ada lagi Mereka berlima pun melangkah keluar ketika melihat Penjaga-penjaga di luar roboh bergelimpangan, dengan cemasang Syok Sim bertanya kepada Helian Kong, Chuan Helian, mereka, mati Tidak Bihuni Syok Sim hanya memberi mereka, kelumpuhan Sementara, Helian Kong menjawab dengan istilah umum Karena tahu Ang Sikem tidak bisa bersilat dan tidak paham istilah-istilah silat Mereka melangkah dalam kegelapan sampai keluar pangkalan tentara rahasia itu Di pinggir sebuah hutan lebat yang bersambung dengan Ladang-ladang pangan untuk memasuk bahan pangan ke pangkalan itu Tak ada pagar di sekitar pangkalan, agaknya penghuni-penghuninya Benar-benar yakin takkan Pernah ada musuh yang bisa menemukan tempat itu Tiba di situ, Bihuni Syok Sim berhenti dan berkata kepada Helian Kong General Helian, pimpin teman-teman ini ke arah yang kutunjukkan tadi Chuan Putri hendak ke mana tanya Helian Kong Biarpun sudah lama Bihuni Syok Sim bukan lagi Putri Tiang Ping Namun Helian Kong masih saja secara tak sengaja memanggilnya demikian Sama juga dengan Bihuni Syok Sim Yang masih memanggil Helian Kong dengan General Aku hendak membakar gudang senjata di pangkalan tersembunyi ini Kalau senjata mereka rusak, setidaknya kegiatan mereka akan banyak berkurang Bersamaan dengan selesainya kata-katanya, tubuhnya sudah melompat pergi dengan cepat Wah, dia bisa terbang komentar Mawan Yokagum Apostrof Helian Kong cuma tersenyum Kemudian mengajak orang-orang itu menjauhi Pangkalan tersembunyi itu Ang Syok Sim sempat menoleh, memandang pangkalan itu dalam kegelapan dan Kelap-kelipnya beberapa obor di sana sambil mendesiskan harapannya Mudah-mudahan kepergianku tidak memadamkan semangat perdamaian Yang mulai menyala di hati kakak Anlang dan beberapa teman 4. Helian Kong yang menghilang sekian lama, muncul Mengejutkan di pusat markas kerajaan gunungnya Semua orang menyambutnya gembira Meski prihatin melihat satu lengannya yang buntung Yang paling gembira tentunya adalah istri Helian Kong, Siang Keanian Serta dua anaknya yang berusia 6 dan 3 tahun Apostrof Helian Kong sadar bahwa hilangnya dirinya selama hampir dua bulan pasti dibarengi dengan banyak perubahan situasi di seluruh wilayah selatan Karena itu, Helian Kong tetap di istana Gunungnya agar mudah dihubungi anak buahnya Sekaligus menyebar suruhan yang membawa perintah agar pencarian terhadap dirinya dihentikan Dan ia juga ingin mendengar laporan dari semua wilayah Beberapa bulan kemudian, setelah melewati hari-hari yang menggelisahkan Helian Kong mulai menerima laporan dari berbagai daerah melalui Kurir-kurir Laporan yang membuat kegelisahannya lenyap, digantikan kemarahan hebat Dari medan perang wilayah barat ada Berita bahwa pasukan kerajaan Beng di bawah pimpinan General Lee Tengkok Sudah semakin mundur ke selatan karena didesak pasukan mancu di bawah Bu Sam Kui yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih terlatih, bersemangat tinggi Berita lain, setelah unggul di wilayah barat, General Nikam memerintahkan pasukan besar Bu Sam Kui dibagi dua Separuh tetap dipimpin Bu Sam Kui dengan Sasaran akhir menguasai secuhan sebagai lumbung Pangan Separuh lagi dibelokan ke timur, mengincar lem hia tanpa sembunyi-sembunyi lagi Dengan demikian lem hia seakan diancam dari tiga jurusan Dari utara oleh pasukan induknya General Nikam yang tinggal tunggu waktu menyeberang sungai besar dari barat oleh pecahan pasukan Bu Sam Kui Dari selatan oleh pasukan-pasukan mancu yang bertebaran di Pangkalan-pangkalan tersembunyi, yang entah berapa Besar kekuatannya kalau muncul semua sesuatu yang sulit dihitung Dimana-mana para general yang masih setia kepada dinasti Beng menyusun perlawanan Sebisa-bisanya dengan kekuatan yang amat terbatas Dalam keadaan serba sulit itu, ulah para pangeran dinasti Beng ternyata malah bukannya meringankan melainkan mempersulit Semuanya mengambil tindakan hanya demi keuntungan diri sendiri-sendiri Pangeran Kui Eng yang menguasai Hun Lem dan Kui Chiu Dan punya cukup tentara untuk menolong kesulitan General Lee Tengkok di Secuan Mengajukan kerjasama bersyarat bagi Lee Tengkok Yaitu Lee Tengkok harus mendukungnya menjadi kaisar penerus dinasti Beng Lee Tengkok yang sedang Senin Kemis digencet pasukan mancu Menerima uluran tangan bersyarat pangeran Kui Ong itu Dan sejak itu Lee Tengkok jadi bawahannya pangeran Kui Eng bukan bawahannya pemerintah di Lemhia Laporan lain yang diterima Helian Kong I alah tentang pangeran Lowong dan Pangeran Tong Ong yang menghentikan pengiriman pasukan mereka untuk membantu mempertahankan Lemhia Mereka malah sibuk memperkuat diri masing-masing mengikuti jejak pangeran Kui Ong Lemhia jadi seperti sebutir telur di ujung tanduk terancam tapi ditinggalkan pendukung-pendukungnya di provinsi-provinsi yang malah siap-siap berbagi warisan yaitu seluruh wilayah selatan itu Helian Kong mengepal tinjunya Kuat-kuat, kalau keadaan sudah tenang, aku benar-benar akan menghajar para pangeran itu Tetapi saat ini, yang paling penting ialah menghentikan serbuan mancu Baik yang dari barat, yang bersembunyi di selatan, maupun yang siap-siap menyeberang Sungai besar dari utara Kekuatan di Lemhia terlalu minim dengan tidak datangnya bantuan dari ketiga pangeran Helian Kong membayangkan, di Lemhia dan sekitarnya ada Hanya kira-kira 20 ribu prajurit kerajaan Beng yang mutunya di bawah pasukan mancu yang amat terlatih Tetapi selain itu, Helian Kong juga tahu di sepanjang tepian selatan sungai besar itu sedang diat melatih rakyat menjadi kekuatan militer yang diharapkan bisa memperkuat perlawanan bila mancu datang dari manapun arahnya Helian Kong pun mengeluarkan perintah, panggil seluruh kekuatan kita agar bergerak ke medan Kecuali kekuatan Kekuatan kita yang memang sedang terikat di suatu tempat Yang dimaksud dengan yang terikat di suatu tempat misalnya Nyayok Yan Hai dan pasukannya yang harus berjaga-jaga di wilayah Tenggara sebagai pasukan perdamaian Jangan sampai Pangeran Luong dan Pangeran Tongeng bertempur dan menguras tenaga bangsa Han secara sia-sia juga yang berjaga di tempat lain untuk berbagi tugas Selain menggerakan kekuatannya sendiri, Helian Kong juga menyebar orang-orangnya yang pintar membujuk untuk mendekati pemimpin-pemimpin perguruan-perguruan silat atau organisasi-organisasi dunia persilatan Agar kaum pendekar tergerak hatinya untuk membela tanah air yang terancam Namun mendengar jawaban Pemimpin-pemimpin perguruan-perguruan dan organisasi itu Helian Kong kecewa namun sudah tidak kaget bahwa hanya Sebagian kecil pemimpin kelompok-kelompok silat itu yang menanggapi dengan positif ajakan Helian Kong Bahkan ada satu dua kelompok yang sudah mengirim orang-orangnya membela negeri sebelum datangnya seruan Helian Kong Tetapi sebagian besar pemimpin kelompok sudah dibeli oleh pangeran-pangeran yang bersaing Yang juga sedang memupuk kekuatan untuk cita-cita masing-masing Kampung-kampung nelayan sepanjang tepian sungai besar Itu suasananya tidak berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya Ketika Lai Tek Hoa melewatinya dalam perjalanan pulang dari pegunungan menjumpai Helian Kong Waktu itu Lai Tek Hoa bersama-sama dengan Mogiyo Kelin dan Untong Koan Kali ini Lai Tek Hoa meninggalkan Lemhia menuju kampung Hai Siantin Timur Kampung nelayan terbesar di antara rangkaian Kampung-kampung nelayan di tepian sungai itu Ia ditemani Rekannya, sama-sama Hangkun di Lemhia yaitu Buan, Silutung Menari, Joakian Bin Empat orang Hangkun kaum Gunung Hijau di Lemhia dibawahi oleh Wu Sanchu Wakil Sanchu untuk wilayah tertentu, bernama An Bwe Seorang anggota kelompok Gunung Hijau, namun juga menjadi Panglima Kerajaan Ketika komplotan bangsawan DO dan Jenderal Eng tergulung, An Bwe menggantikan Jenderal Eng menjadi Panglima 18 Dermaga Karena Hau Sanchu Lam Hia dan Panglima 18 Dermaga itu orangnya sama Maka kaum Gunung Hijau bawahan An Bwe jadi rukun dengan prajurit-prajurit kerajaan yang menjaga 18 Dermaga penyeberangan sepanjang sungai besar Kaum Gunung Hijau di kampung-kampung nelayan itu dipimpin Ho Sanchu yang lain seorang penisyonan bajak sungai yang bernama Wan Keng Bin dan rejulukan Kusin, si malaikat kura-kura, karena bentuk tubuhnya yang mirip Kura-kura ditambah punggungnya yang amat keras seperti batok kura-kura ditambah lagi punya ilmu Kuai Okeng, kura-kura mengeram, yang membuat ia dapat tahan lama berada dalam air Wan Keng Hiu membawahi, 18 orang Hang Kun di sepanjang tepi selatan Sungai Betar Anak buahnya ada 10 ribu orang, rukun dengan prajurit kerajaan sejak prajurit kerajaan diipimpin General An Bwe yang juga orang kaum Gunung Hijau Di tengah desas-desus tentang meningkatnya kegiatan pasukan Man Chu sejak kabar hilangnya Lian Kong Maka kaum Gunung Hijau dan prajurit kerajaan di sepanjang tepian bekerja sama melatih penduduk Penduduk dahulunya tidak senang kepada para prajurit Lian Hia, yang mereka anggap tukang bikin susah rakyat Tetapi sejak para prajurit itu dipimpin General An Bar dan Disiplin, penduduk di kampung nelayan itu pelan-pelan berubah sikapnya kepada para prajurit Ketika kaum Gunung Hijau mulai melatih penduduk, penduduk dengan girang menerimanya Tetapi tokoh-tokoh Gunung Hijau tak henti-hentinya mengingatkan penduduk bahwa mereka berlatih untuk mempertahankan tanah air dari serangan Man Chu Bahu-membahu dengan prajurit kerajaan bukan berlatih untuk membalas dendam kepada para prajurit Suasana kampung macam itulah yang kini dilihat Laitek Hoa Penduduk nampak bekerja Dengan tenang, tidak ketakutan lagi kepada para prajurit, di mana-mana terlihat Kelompok-kelompok penduduk yang sedang berlatih Perang-perang di bawah bimbingan orang-orang kaum Gunung Hijau Melihat itu semua, Laitek Hoa berdesis lega, syukurlah, kalau seluruh bangsa Han bersatu, Man Chu Takan dapat merebut wilayah selatan ini Dulu ketika ku lewati daerah ini yang kulihat adalah penduduk yang dihianiaya dan diuber-uber oleh prajurit-prajurit yang saat itu tak lebih dari Begundal-begundalnya Juragan Tio yang memiliki semua perahu di seluruh tepian ini Namun Joa Kian Pin yang mukanya Bermulu mirip pelutung itu tetap murung Kakak Lai, tahukah kakak betapa besar Kekuatan Man Chu yang datang dari barat Itu pecahan dari pasukan Bu Sam Kui Yang sedang merebut sejuan Laitek Hoa membungkam, dan Joa Kian Pin merasa perlu mengulangi laporan mat-mat beberapa hari yang lalu pasukan Man Chu yang datang dari barat Itu dipimpin Jenderal Kim San Oh, orang Peternakan Man Chu Korea, dengan 2.100 ribu prajurit yang terlatih, berse Mangat tinggi dan bersenjata lengkap Mampukah kita yang di sini menahannya? Meskipun gabungan seluruh prajurit, seluruh kaum kita ditambah rakyat yang Sudah kita latih dan bersedia menjadi Sukarelawan? Laitek Hoa menarik napas pula Memang, bicara soal jumlah, semangat Dan mutu pasukan, pihak kita kalah jauh Para prajurit dan para sukarelawan itu Mungkin akan mengalami tekanan berat Dari musuh Bukannya sombong, mungkin Hanya kaum gunung hijau kitalah yang Bisa dibilang agak memadai untuk mengimbangi musuh Dan jumlah kita ini pun, yang di tepian maupun di Lemhia Kalau di jumlah tidak akan lebih dari 13.000 orang 13.000 lawan 200.000 Tapi jangan melihat buruknya saja, itu akan menciutkan nyali kita dan orang-orang kita sendiri Tidakkah kau dengar kabar terakhir bahwa San Chuh Lian Kong sudah lolos dan sudah berada di Pethang San Kembali untuk memimpin seluruh gerakan kita Dan saat ini, ratusan ribu laskar kaum kita dari berbagai penjuru sedang bergerak serempak menuju ke tepian ini Kalau mereka sudah bergerak kembali, apa artinya Kim San Oh dengan 200.000 prajuritnya Jangan kecil hati, tetap ada harapan Kabar ini yang akan kita sampaikan kepada kakak Wan di Hai Siantin Timur Ya, agar teman-teman kita yang di sini juga bangkit harapannya Mereka Memasuki kampung Hai Siantin Timur yang seolah jadi ibu kota wilayah Kampung-kampung nelayan Langsing ke rumah malaikat Kura-Kura Wan Keng Bin Pensiunan bajak tunggal yang cukup ganjil sikapnya ini punya rumah tidak di tengah kampung yang berdekatan dengan rumah orang Melainkan malah di kaki bukit Rumahnya terjepit di antara pohon-pohon besar dan lantainya beberapa meter dari tanah Untuk mencapai pintunya harus melalui tangga Wan Keng Lun sendiri tak pernah membutuhkan tangga Tinggal melompat saja Tangga itu untuk tamu-tamunya yang tidak bisa melompat setinggi itu Tiba di depan rumah pohon itu Lai Tek Hoa berdua melihat ada dua ekor kuda ditambatkan agaknya Wan Keng Hin sedang ada tamu juga Lai Tek Hoa dan Joa Kian Pin juga menambatkan kuda-kuda mereka Lalu mereka berteriak begitu saja dan tanpa basa-basi Kakak Wan kami datang Dari dalam rumah pohon terdengar teriakan kasar Kalian tahu di mana pintunya Langsung masuk Agaknya Wan Keng Bin sebagai penisyonan bajak sungai memang tidak biasa Berbasa baik dan agaknya tuan rumah itu pun sudah kenal suara Lai Tek Hoa sehingga langsung mempersilahkan masuk Lai Tek Hoa dan Joa Kian Pin pun tak butuh tangga Mereka melompat dan tiba di dalam ruangan rumah pohon berlantai Papan tebal yang tidak rapi pemasangannya itu Sebuah tempat tinggal yang cuma terdiri dari satu ruangan tak ada perabotan Barang-barangnya acak-acakan Di dinding papan yang berlapis kulit binatang tergantung sepasang senjata andalan Wan Keng Hin Yaitu sepasang tombak pendek yang masing-masing ujungnya bercabang dua Wan Keng Bin sendiri yang bertubuh gendut dan kekar mirip Lai Tek Hoa Sedang duduk di lantai papan menghadapi dua tamu sebelum Lai Tek Hoa Yang juga duduk tanpa alas di lantai Potongan tubuh Wan Keng Hiu memang mirip Lai Tek Hoa Namun dandanannya berbeda jauh Lai Tek Hoa berjubah rapi dan selalu membawa swipel Bertampang orang dagang yang sukses Sedangkan Keng Kin ini bahkan rambutnya pun awut-awutan dan setengah gembel Begitu juga kumis dan jenggotnya sudah tiga perempat tubanan Usianya kurang lebih lima puluh tahun Bajunya adalah kain tebal yang mungkin dicuci setahun sekali Bertelanjang kaki Dua tamunya yang terdahulu ternyata ialah dua orang komandan prajurit di kawasan itu Dengan amat terpaksa kedua komandan itu duduk bersilah di ruangan berantakan itu Dan menghadap manusia yang juga berantakan ini untuk memperbincangkan situasi Karena kedua komandan itu dipesan oleh atasan mereka Jenderal NBWE Agar saling menyesuaikan langkah dengan kaum Gunung Hijau di situ Ketika Lai Tek Hoa dan Joa Kianpin tiba dalam ruangan Kedua orang komandan itu pun punya alasan untuk berpamitan pergi Kata yang lebih tua, Chuan Wan, dengan hadirnya kedua Chuan ini Mungkin Chuan Chuan bertiga akan lebih leluasa membicarakannya tanpa kami Karena itu kami mohon diri Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Chuan Wan kepada kami Lalu pergilah mereka Begitu mereka menghilang, Wan Kenghin meludah seenaknya di lantai rumahnya Sambil menggerutu, huh, buang-buang waktu saja bicara dengan kantong-kantong nasi bernyali tikus itu Baru mendengar sedikit tentang gerakan orang mancu semangat mereka sudah terbang entah kemana Kalau tidak ingat harus menjaga persatuan Sudah dari tadi ku tendang mereka keluar dari sini Apa yang mereka bicarakan dengan kakak, kakak Wan? Entahlah, bahkan aku tidak Ingat lagi tadi mereka omong apa? Kalian datang ingin bicara apa? Berita baik, duduk Lai Tek Hoa dan Joa Kian Pin menghormati pihak Chuan rumahnya dan mereka pun mencari tempat duduk di lantai paran itu Harus hati-hati, sebab si Chuan rumah seenaknya saja meludah di sana-sini Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa menduduki tempat yang ada Ludahnya Demikianlah mencari tempat duduk pun ternyata bisa begitu menegangkan Lai Tek Hoa dan Joa Kian Pin berharap diam-diam dalam hat Agar Chuan rumah tidak usah menyuguhkan minuman Mereka tahu betapa jeruk nih si Chuan rumah Kalau menyuguhkan minuman maka suguhannya itu amat diragukan kebersihannya Kalau tidak diminum juga sungkan karena bisa menyinggung si Chuan rumah Dan untunglah bahwa si Chuan rumah benar-benar tidak Menyuguhi apa-apa Nah, apa berita baiknya? San Chuh Lian Kong selamat Sekarang dia sudah di Pek Heng San kembali Baru mendengar sampai di situ Wan Keng Hin sudah bersorak gembira lalu berguling-guling seperti anak kecil Di papan yang ada ludahnya sendiri tuh Lai Tek Hoa berdua sudah paham tabiat si malaikat kura-kura ini Jadi Membiarkannya saja Setelah Wan Keng Hin reda gembiranya dan duduk kembali Lai Tek Hoa melanjutkan Berita baik Kedua, hampir seluruh kekuatan kaum kita sedang menuju kemari untuk menghadang Manchu Kecuali kekuatan yang diperlukan di tempat-tempat rawan Bagus Hi, bukankah sebulan yang lalu kalian bercerita bahwa kalian dan beberapa teman-teman dari Tenggara menyelusup ke peternakan palsu Yang menjadi pangkalan tersembunyi pasukan Manchu itu dan waktu itu, kalian bercerita bahwa kalian tidak menemukan San Chuh Memang Seandainya para pangeran itu berpikir waras dan mendahulukan kepentingan tanah air Kekuatan kita di selatan akan memberi pelajaran tak terlupakan buat garong-garong Manchu itu Habis menyampaikan berita yang membesarkan hati itu Lai Tek Hoa dan Loa Kian Pin kembali ke Lenkia Beberapa hari kemudian, kelompok pertama dari Laskar Gunungnya Lian Kong itu mulai tiba di tepian selatan sungai besar Laskar itu datang dari basis yang paling dekat dengan tempat itu Kelompok pertama itu terdiri dari beberapa ribu orang yang bertampang orang gunung karena mereka memang orang gunung Ada yang hanya bercelana pendek dan tidak bersepatu, dan senjata-senjata Mereka pun banyak yang tidak standard seperti garpu jerami Bahkan ada yang sekedar membawa kayu panjang berujung runcing yang wujudnya seperti milik para peladang untuk melubangi tanah sebelum ditaburi benih Namun kayu runcing itu agaknya sudah direndam dulu dengan ramuan tertentu yang membuat kayu itu keras dan berani menahan bacokan golok Laskar dari gunung itu membawa beberapa hulu balang, namun yang memimpin adalah Lurahwi yang seusia dengan Wan Kenghin, kekar berawakan, hitam, bertelanjang kaki jadi mirip Wan Kenghin Bedanya Lurahwi ini agaknya suka mandi dan suka berpakaian bersih biarpun sederhana Senjatanya ialah tombak besi yang berat bobotnya Apostrof Yang membuat suatu pandangan kontras dengan Lurahwi yang bagaikan raksasa, ialah pendampingnya yang Sehari-hari bekerja sebagai juru tulis di kantor kelurahan di kampung gunungnya Lutulasian Lujen yang kurus, bungkuk berjubah kedodoran, dan di pinggangnya ia membawa senjata hanya sepasang kengpit Penabaja, untuk menotok urat Kaum gunung hijau di kampung-kampung nelayan itu bersama-sama penduduk, menyambut kedatangan mereka Malamnya sempat diadakan perjamuan besar meskipun sederhana Para komandan prajurit diundang juga namun para komandan itu nampaknya Memandang remeh Laskar Gunung itu Bisa apa Laskar yang sebagian besar bahkan tak bersepatu ini Dalam perjamuan itu, Lai, Tekhoa datang pula Pertemuan dengan Lurahwi membuat kedua pihak bergembira Teringat pengalaman bersama mereka ketika menghadapi kawanan perampok yang menyerbu kampungnya Lurahwi di pegunungan, dulu Begitu bertemu Lai Tekhoa, Lurahwi berkata Nah, dulu aku bilang apa, saudara Lai Firasatku mengatakan bahwa segenap kaum kita dalam waktu tidak lama akan segera bergabung dalam suatu perjuangan Nah, sekarang buktinya Saudara-saudara kita dari berbagai tempat sedang berdatangan ke wilayah ini Lai Tekhoa tertawa, senang bertemu kembali denganmu, kakak Lurahwi Semoga perjuangan kita berhasil Namun sebenarnya Lai Tekhoa menyembunyikan keprihatinan dalam hati Selagi kaum gunung, hijau dan rakyat mengelora semangatnya untuk memberikan jiwa raga bagi tanah air Para prajurit dan kalangan atas pemerintah di Lemhia malahan sedang merosot semangatnya Kata-kata bernada putus asa, menganggap Lemhia tak ada harapan untuk dipertahankan Muncul dalam setiap perbincangan resmi maupun tidak resmi banyak pejabat tinggi, sipil maupun militer, meski tidak Terang-terangan sudah siap-siap kabur dari Lemhia untuk berlindung kepada para Pangeran yang mereka anggap lebih punya harapan Namun Lai Tekhoa tidak mengutarakan itu dalam perayaan di kampung Hai Siantin Timur itu Ia cuma bisa mengerutu dalam hati Orang-orang di Lemhia itu yang paling menuntut agar dihormati oleh rakyat kecil Orang-orang yang hidupnya mewah karena digaji banyak oleh rakyat lewat pajaknya yang berat Ternyata di saat negara dalam bahaya, malah berpikir untuk kabur Tak tersisa sedikitpun kecintaan mereka kepada tanah air, tak seperti yang sering mereka pidatokan Keesokan harinya, Lurahwi dan Laskarnya pergi ke posisi mereka yaitu sebuah bukit yang terletak kira-kira 10 li di sebelah barat kampung Hai Siantin Timur Mereka tidak tinggal di kampung karena akan membebani kampung nelayan yang tidak kaya itu Kalau mereka harus memberi makan sekian ribu mulut Laskar gunung itu Bukit itu memang sudah disiapkan sebagai pangkalan Sejak lama, maka ketika Lurahwi dan anak buahnya tiba di bukit itu sudah banyak yang ditanami tanaman pangan yang tumbuhnya cepat Yaitu sejenis kentang hitam Untuk kebutuhan akan daging juga sudah ada ternak-ternak yang cepat berkembang seperti kelinci Selain bukit itu, masih banyak tempat-tempat lain yang sudah digarap lebih dulu disiapkan untuk ditempati kaum gunung hijau yang bakal berdatangan dalam jumlah besar Soal ransum, Laskar gunung itu tidak membebani penduduk setempat, begitu masih kelompok-kelompok akan berdatangan Mereka berikut punya yang care untuk memecahkan soal ransum Beberapa hari kemudian, datang kelompok kedua yang jumlahnya tak terlalu banyak, hanya beberapa ratus orang Kali ini yang datang bukan kaum peladang, atau pemburu di pegunungan seperti ke Lompoknya Lurahwi melainkan kaum, yang biasa disebut tukang pajak es wasta, alias gerombolan yang sering meminta Uang jalan kepada rombongan-rombongan dagang, atau rombongan Piau Heng, pengawal Perjalanan, bahkan tak jarang juga rombongan pemerintah, kalau pengawalannya lemah Namun mereka sudah ditundukan Helian Kong dan menjadi Bagian dari Laskar Gunung Hijau Mereka tetap diizinkan melakukan pekerjaan mereka untuk mengutip uang jalan asalkan tidak memberatkan Pedagang-pedagang kecil, mereka hanya diizinkan mengambil Dari rombongan-rombongan dagang yang kaya, itu pun harus dengan sopan Ketika Helian Kong hilang, kelompok ini ambil Bagian dalam menyerbu dan menghancurkan peternakan kuda yang menjadi kedok Pasukan Mancu, mereka dipimpin Niaw Beng, yang pernah menghadang rombongan Kim Saipiau Heng, usaha pengawalan Perjalanan Singa Emas, yang dipimpin Jiupin dulu Kehadiran mereka amat menarik, karena di antara mereka ada puluhan Laskar wanita yang nampak cukup tangkas Dan belasan pucuk senapan dalam Laskar Gunung itu Begitulah, di tepian sungai itu Bermunculan Kampung-kampung tiban yang dihuni kelompok demi kelompok Kaum gunung hijau yang terus berdatangan Kampung-kampung tiban yang bertebaran di bukit, di lembah, di hutan, di tanah-tanah belukar yang kosong, yang mencukupi sendiri kebutuhan pangan mereka Di mana-mana bertebaran bendera tiga gunung yang sederhana Hanya sehelai kain putih polos ditulisi secara kasar dengan cat hijau dua huruf tiga gunung Keru pemasangan bendera juga khas Helian Kong sebagai pemimpin mengajari orang-orangnya untuk memasang bendera itu satu tiang dengan Jit Goat Ki Bendera Rembulan dan Matahari, bendera dinasti Beng, dan di bawah bendera Jit Goat Ki, bukan pada tiang yang terpisah Suatu isyarat bahwa Helian Kong dan kekuatannya tetap mengabdi dinasti Beng walau di luar jalur resmi Semangat para pejuang itu meningkat ketika beberapa hari kemudian di perairan sungai Besar nampak kapal-kapal perang laksamana desengkong dari Hokian Hilir mudik Moncong-moncong meriam yang berderet di Lambung kapal seakan jaminan bahwa pihak mancu akan mengalami perlawanan hebat bila berani menyerang ke selatan Beberapa kelompok bersenjata di perairan sungai besar yang sudah ditaklukan Helian Kong Serta merta menyatakan bekerjasama dengan armada laksamana desengkong itu Saat kekuatan-kekuatan yang siap memela dinasti Beng itu makin padat di kawasan itu Pecahlah kabar bahwa pasukan besar mancu di bawah Jenderal Kim San Oh sudah mendirikan perkemahannya di sebelah barat dari gugusan kampung-kampung nelayan yang kini Bercampur aduk dengan pemukiman-pemukiman kelompok-kelompok laskar gunungnya Helian Kong itu Pasukan mancu Yang dari barat itu tidak perlu menyeberangi sungai besar sebab mereka adalah pecahan Dari pasukan yang lebih besar yang sudah berjaya mendesak pasukan dinasti Beng di Provinsi Secuan Para hulu balang kaum gunung di tempat itu pun segera berkumpul untuk merundingkan langkah-langkah penanggulangan Yang bertindak sebagai cuan rumah ialah si malaikat kurakura Wan Kenghin Namun pertemuannya bukan di tempatnya yang jorok melainkan di rumah Toan A.I.L.I.O.G. Salah seorang hangkun bawahannya di kampung Hai Siantin Timur Di rumah yang besar dan bersih itu pun Wan Kenghin sulit membuang kebiasaannya meludah sebarangan di lantai Untungnya Toan A.I.L.I.O.G. menyediakan kursi-kursi sehingga tamu-tamu tak harus duduk di lantai Hadir dalam pertemuan itu Hau Sanchu untuk kota Lemhia, An B.W.E. yang tidak memakai seragam militernya bersama empat orang hangkun bawahannya Hau Sanchu untuk wilayah kampung Kamuk Nelayan itu yaitu Wan Kenghiu dengan delapan belas hangkun bawahannya, termasuk Toan A.I.I.O.G. Lalu Lurahwi dengan beberapa bugawannya, Niaobeng dengan beberapa perwira gunungnya dan beberapa kepala kelompok perairan Ruangan itu cukup besar, tetapi jadi penuh setelah semuanya hadir Wan Kenghin yang tak suka bertele-tele langsung membuka pertemuan dengan suaranya yang kasar Nah, musuh sudah di depan hidung kita, apa yang akan kita lakukan? Umpan perbincangan yang tidak bertele-tele itu langsung ditanggapi tanpa bertele-tele pula oleh Lai Tek Hoa Ker pertama yang perlu dicoba, mengacaukan musuh dengan membunuh pemimpinnya, General Kim San Oh Kita bentuk regu yang terdiri dari 22 hangkun Gagasan Lai Tek Hoa itu muncul karena ia teringat ketika empat hangkun dari Leng Hia termasuk dirinya bergabung Dengan empat hangkun wilayah perbatasan Provinsi Chiat Keng dan Hokian ketika menyusup ke peternakan hendak mencari Helian Kong dulu 21 hangkun lainnya bersuara penuh semangat menyambut gagasan itu Namun salah seorang pemimpin kelompok perairan berdiri dan bersuara keras mengatasi suara para hangkun Hi kalian mau Bersenang-senang sendiri tanpa mengikut seratakan aku Begitu pula suara beberapa kepala kelompok perairan yang tidak termasuk 22 hangkun itu Mereka rupanya gatal tangan dan ingin mengikuti petualangan menegangkan upaya membunuh General Manchu itu Tetapi Wan Keng Bin mengatasi keributan itu Hi, kalian jangan ribut dulu Aku dan saudara An sebagai wakil-wakil Sancu di kawasan ini kan belum memutuskan boleh atau tidaknya Hangkun nomor satu wilayah kampung-kampung Melayan berkata Kakak Wan usul saudara Lai tadi bagus Semangat musuh akan merosot kalau generalnya terbunuh Aku setuju asal aku ikut, akhirnya ketawan juga niat si malaikat kura-kura Ini untuk ikut dalam rombongan itu An Bwe tertawa dan mengkritik rekannya itu Kau licik Saudarawan Aku bagaimana ikut tidak? Saudara An, bukannya kami mau mengkesampingkan kau Tetapi kau seorang panglima yang penting di Lemhia Kalau kau menghilang beberapa hari, situasi bisa kacau dan banyak orang akan merosot semangatnya Berbeda dengan kami, menghilang Selama-lamanya pun takkan ada yang menggubris Ya, takkan terlalu menarik perhatian kalau aku tidak nampak di belakang meja kasir rumah makan Cheng San Lo Selama beberapa hari, sambung Lai Tek Hoa Masakan kami takkan berkurang kelezatannya karena juru masaknya masih bibimo yang jempolan Wah, promosi ya E.J. Kaui Yo, si kambing terbang Temyo yang memang sahabat baik Lai Tek Hoa dan sudah langganan saling sindir dengan Lai Tek Hoa Lai Tek Hoa pura-pura tidak mendengar namun kata-katanya kemudian balas menyindir sahabatnya itu Dan beberapa hari ini, ibu-ibu akan aman dompetnya Orang-orang di ruangan itu meledak tawanya, sebab mereka tahu bahwa pekerjaan Sehari-hari Temyo ialah tukang copet Meski mencopetnya dengan falsafah kaum Gunung Hijau Yaitu memindahkan dari yang berkelebihan kepada yang kekurangan Berbeda dengan pembicaraan kaum terhormat yang sering berkepanjangan dan penuh basa-basi Pembicaraan kaum Gunung Hijau itu serba lugas Kadang-kadang bahasa yang kotor pun terdengar diselingi ke lakar Dan tahu-tahu sudah terbentuklah regu yang akan mencoba membunuh Jenderal Kim Sanoh Yang akan memimpin regu ialah Wan Kang Hin sendiri Anggota regunya ialah 22 orang Hang Kun yang rata-rata adalah pesilat hebat Ditambah 3 orang pemimpin kelompok perairan Kami akan membunuh Kim Sanoh, demi lengan kanan San Chuhlian Kong Wan kenahil mengacungkan tinjunya ke langit Orang-orang dalam ruangan itu pun menyambutnya dengan bersemangat Setelah makan minum, malam itu juga berangkatlah kelompok itu ke sasaran Suatu perjalanan yang akan makan waktu beberapa hari Perkemahan pasukan Jenderal Kim ada di sebuah tebing tegak lurus ratusan meter tingginya Yang dinamai Guangai, tebing lutung menangis Karena kata penduduk setempat, lutung pun takkan mampu memanjat tebing setinggi itu yang hampir-hampir tak ada pijakannya Di balik tebing adalah perairan sungai besar yang di bagian itu adalah bagian yang deras airnya Tebing terjal mengelilingi perkemahan dari segala penjuru dan jalan untuk memasuki mangkok alam raksasa itu hanya ada dua celah sempit Yang satu dari arah barat yang dilewati pasukan Jenderal Kim ketika datangnya dari barat satu lagi yang akan dilewatinya kalau melanjutkan perjalanan ke timur Supaya aman, Jenderal Kim hanya perlu menempatkan penjagaan kuat di kedua celah itu Selebihnya ia dan pasukannya dilindungi alam Bahkan karena baiknya tempat itu sebagai benteng alam Akhirnya Jenderal Kim memutuskan tempat itu akan dijadikannya pangkalan untuk menekan lamhya yang letaknya hanya beberapa puluh lidari Situ Menekan untuk mencarikan peluang bagi pasukan besar Jenderal Nikam menyeberangi sungai besar Setelah mengetahui tempat Jenderal Kim yang terjaga kokoh oleh manusia dan alam itu, 26 orang tokoh kaum Gunung Hijau itu lalu merundingkan bagaimana caranya bisa memasuki benteng alam itu Kelihatannya, selain menerjang lewat celah-celah sempit itu tak ada jalan lain, kata Lurahui Tetapi Wan Kang Hyu sebagai pemimpin pasukan kecil itu gelang-gelang kepala, menerjang terang-terangan berarti kita takkan pernah sampai kepada Kim Sanoh Seorang pun dari kita takkan pernah bisa menyentuh kulitnya seujung rambut pun Sebab kita akan habis lebih dulu direjam prajurit-prajuritnya yang 200 ribu jumlahnya Memanjat tebing itu, apakah mungkin si naga Kei Toan Ailiong mengusulkan, tapi suaranya bernada meragukan usulnya sendiri Soalnya tebing itu ratusan meter tingginya, sampai dikatakan penduduk bahwa Lutung pun menangis karena tak mungkin melewatinya Dan usul Toan Ailiong itu, benar saja, mulai ditentang oleh teman-temannya yang bertubuh berat Misalnya Lurahui yang tinggi besar, begitu pula yang Setiong, Hangkun ketiga di Lenghia, yang bertubuh besar dan berjulukan si kerbau mabuk itu Yang gendut-gendut Macam Wan Kang Hin dan Lai Tek Hoa juga merasa gagasan Toan Ailiong itu terlalu berat untuk dilaksanakan Bagaimana kalau, kita menyamar sebagai Prajurit-prajurit mancu usul hangkun nomor satu di tepian sungai besar, BHS Sangai yang memang gemar menyamar Kesulitannya, logat kita semua adalah logat selatan, sangat jauh bedanya dengan logat timur laut dari prajurit-prajurit mancu itu Belum lagi kalau, mereka punya kata sandi yang tidak kita ketahui BHS Sangai berkata pula, baik, kalau menyamar sebagai prajurit mancu tak mungkin Bagaimana kalau menyamar sebagai prajurit-prajurit kerajaan, Beng? Mana seragamnya lagi pula, apa alasannya prajurit-prajurit dinasti Beng mendatangi pasukan mancu? Kita tidak usah berseragam Kita pura-pura sebagai prajurit-prajurit Beng yang ketakutan lalu hendak menaklu kepada mancu Mungkin pihak mancu mau mempertimbangkan alasan kita dan kita bisa berhadapan cukup dekat dengan Kim Sanoh Yang ini bisa kita coba, Wan Kenghin sebagai pimpinan langsung menyetujui Jadi aku yang sudah terlanjur berbadan segemuk ini tidak perlu bergelantungan di tebing seperti lutung Kemudian mereka menentukan pangkat masing-masing Agar nanti di depan para prajurit mancu tidak salah saling menyebut dengan pangkat mereka Agar tidak ketahuan penyamaran mereka Setelah itu, ke-26 orang itu pun berjalan dengan santai mendekati celah yang menghadap ke timur Yang dijaga ketat oleh prajurit-prajurit mancu Beberapa batang obor ditancapkan di tanah untuk menerangi malam Prajurit-prajurit mancu dendanannya sederhana Mereka hanya memakai dua potong pakaian, atas dan bawah, yang sederhana Dan di kepala mereka bukanlah topi logam yang berkilat-kilat, melainkan hanya caping dari rotan Prajurit-prajurit yang menjaga celah itu melat rombongan Wan Kenghin muncul dari kegelapan Mendekati pos penjagaan mereka, lalu mereka bersiaga dengan senjata-senjata mereka dan komandan penjaganya membentak Berhenti Wan Kengbin dan teman-temannya berhenti melangkah Selanjutnya tanya-jawab berlangsung dari jarak belasan meter Siapa kalian tanya komandan mancu Jawab Wan Kenghiu, aku Cham Chiang, kolonel, hindari pasukan kerajaan Beng bersama teman-temanku sesama perwira Alis si komandan jaga mancu itu berkerut, buat apa? Perwira-perwira Beng ini datang malam-malam Berapa jumlah kalian? Kami sekarang 26 orang, apa maksud kalian kemari? Kami, sadar, kekuatan kami yang sangat terbatas takkan mampu mengubah jalannya sejarah Sejarah sudah memberi isyarat bahwa dinasti Beng sudah tenggelam Kami tak ingin berada di kapal yang sedang tenggelam Komandan mancu itu pun paham, rupanya Perwira-perwira Beng ini hendak menakluk Sesuatu yang tidak mengherankan lagi Sudah bukan rahasia di kalangan para prajurit mancu bahwa di antara musuh mereka Prajurit-prajurit Beng, sudah tidak banyak lagi prajurit yang bersemangat tinggi Sebagian besar sudah kehilangan harapan untuk mempertahankan dinasti Beng, sebagian sudah pecah nyalinya, sebagian lagi membelot ke pihak mancu Kalau masih ada prajurit-prajurit bersemangat Mereka sudah ditarik ke pihaknya para pangeran yang dianggap lebih punya harapan Komandan mancu itu pun tertawa mengejek Tidak usah bicara bertele-tele Singkatnya, kalian hendak menakluk untuk memperpanjang nyawa, begitukah? Pertanyaan ini menggusarkan Wan Kengbin dan Teman-temannya yang adalah pecinta-pecinta tanah air itu Namun demi terjaganya penyamaran sampai di depan Jenderal Ki nanti Wan Keng hiu menjawab juga dengan gaya seorang pengecut Yah, kami ini kan punya keluarga Buat apa harus mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang sudah pasti tak bisa diharapkan lagi Si komandan mancu bergelak tawa Memang betul, kalau dinasti Beng punya Prajurit-prajurit kantong nasi macam kalian apa yang bisa diharapkan? Wan Keng hiu menahan diri, tetapi mengancam dalam hati Nanti setelah tiba di depan Kim Sanoh Silakan kalian lihat kantong-kantong nasi ini beraksi Jadi sekarang kalian kemarim awapa Kami ingin diperkenankan menghadap Jenderal Kim yang gagah perkasa Untuk menyumbangkan tenaga kami yang tak berverguna buat beliau Penaga macam kalian ini tak berguna di Medan Laga Tetapi mungkin bisa berguna juga untuk membantu-bantu di dapur Jadi, tunggulah di sini Aku akan tanya atasanku dulu apakah kalian bisa diterima atau tidak Lalu komandan mancu itu pun masuk ke benteng alam itu Tak lama kemudian ia sudah muncul kembali Kalian akan diperkenankan menghadap Jenderal Long Wan Keng hiu kecewa Kami ingin menghadap Jenderal Kim Hi, orang macam apa kau sehingga tak tahu diri ingin menghadap Jenderal Kim Boleh menjumpai Jenderal Long saja sudah untung Komandan, biarpun kami ini barangkali memang benar cuma kantong-kantong nasi Seperti katamu tadi, setidaknya kami punya sesuatu yang berharga untuk dipersembahkan kepada Jenderal Kim, apa informasi militer tentang gerak gerik si bandit gunung yang bernama Helian Kong Hanya Jenderal Mancu yang sudah bosan naik pangkat yang tidak tertarik mendengar informasi tentang Helian Kong Wan Kenghin berhasil memancing minat komandan Mancu itu Maka ke-26 orang Penggawa bawahan Helian Kong yang sedang menyamar itu pun diantar masuk ke benteng alam itu Di bagian dalam benteng alam itu mereka merasakan suasana disiplin tinggi dari para prajurit Mancu Tanpa bertukar kata-kata pun para hulu balang Helian Kong itu merasakan bedanya disiplin tentara Mancu dengan disiplin tentara Beng yang jauh lebih rendah Wan Kenghiu menarik nafas dan membatin, kalau hanya membandingkan kekuatan asing ini dengan para prajurit Beng, memang tak ada harapan, tetapi mudah-mudahan kekuatan kaum gunung kami dapat memikul tugas besar ini Mereka menghadap Jenderal Mancu Si Long itu, ditanyai, namun bersikeras bahwa informasi militer tentang bandit gunung Helian Kong hanya akan dibeberkan kepada Jenderal Kim Takut kehilangan informasi amat penting itu dan disalahkan oleh atasannya, akhirnya Jenderal Long menghadap Jenderal Kim biarpun sudah cukup malam Untungnya Jenderal Kim belum tidur, karena di kemahnya sedang mengobrol dengan tamunya dari Tiansian, Korea, yang adalah adiknya seayah lain ibu Kim San Jin Ketika Jenderal Long berlutut di depannya, Kim San Oh bertanya, ada apa menghadapku? Malam-malam begini? Maafkan aku, Panglima Malam ini ada 26 orang perwira kerajaan Beng Datang kemari untuk menakluk kepada kita dan Cuma soal begitu saja kok tidak bisakah selesaikan sendiri dan kau laporkan kepadaku Bukankah sudah kejadian biasa kalau prajurit-prajurit Beng menakluk kepada kita Apalagi cuma 26 orang, di Provinsi Siamsai Barat dulu malah hampir 3.000 orang sekaligus Memang tidak seharusnya kuganggu Panglima, seandainya ke-26 perwira itu Tidak menyebut-nyebut bahwa mereka punya keterangan militer penting tentang gerak gerik Helian Kong Disebutnya Helian Kong memaksa Kim San Oh beralih pembicaraan dari yang sedang dikatakannya dengan saudarat dirinya Keluhnya, lagi-lagi Helian Kong Aku sudah lega mendengar dia dapat ditangkap oleh Mgo Tat Tau-tau ku dengar kabar susulan bahwa dia kabur dari pangkalannya Fui Tat Leong Keterangan apa tentang Helian Kong? Maaf, Panglima, orang-orang itu tidak mau mengatakannya kecuali di Hadapan Panglima sendiri, tak peduli kata-kataku bahwa aku adalah pembantu terpercaya Panglima Aku khawatir kalau Panglima menolak menjumpai mereka, kita akan kehilangan keterangan penting itu General Kim berpikir sebentar, lalu berkata, bawa mereka kekemahku Cukup pemimpinnya saja, tidak usah semuanya Maaf, Panglima, mereka mohon bisa menghadap semuanya Katanya, masing-masing punya Keterangan-keterangan yang berbeda-beda tentang Helian Kong Keterangan-keterangan yang saling melengkapi Kim Sanjin tiba-tiba berkata, ini mencurigakan, Kak Jangan-jangan mereka punya niat mencelakai Kakak Mendengar peringatan itu General Kim nampaknya tidak gentar, ia mengelus jengkut Kelabunya sambil berkata, sejak aku ikut dalam pasukan Seri Baginda Menjarah wilayah selatan ini, selalu ku bentengi diriku baik dengan care biasa maupun care yang gaib Kim Sanjin mengangguk ia sudah tahu bahwa kakak dirinya itu punya sepasukan kecil Jago-jago silat di sekelilingnya Bukan jago-jago silat saja, General Kim juga dikawal ahli-ahli ilmu gaib Agaknya si General Lim juga khawatir kalau dirinya disantet General Long segera membawa ke-26 perwira Beng itu ke kemah atasannya, dan ketika mereka sudah tiba di L Kemah itu, General Kim sudah duduk di kursi yang berlapis kulit macan, belasan pengawalnya ada di sekitarnya Ketika Wan Kang Bin dan teman-temannya tiba di depan kemah, General Kim mereka hendak dilucuti senjatanya oleh para prajurit di sekitar kemah Namun Wan Kang Hun yang merasa sudah sampai kesasaran pun juga merasa tak perlu berpura-pura lagu Sudah sejak tadi ia dan teman-temannya memendam kemarahan sekarang kemarahan pun meletup Tinggalkan senjata kalian di, General Hong tak sempat menyelesaikan Kalimatnya sebab jotosan Wan Kang Hun sudah mendarat telak di wajahnya dan membuatnya menggelosor semaput seketika Para pengawal jadi gempar, mereka segera bergerak hendak meringkus 26 orang perwira Beng Namun para hulu balang bawahan Helian Kong itu pun serempak menghunus senjata Masing-masing dan lebih dulu menyergap para prajurit di sekeliling kemah Yang menyergap adalah para jagoan, tentu saja para prajurit itu kocar-kacir Sementara Wan Kang Bin sendiri sudah masuk kemah dengan sepasang senjatanya yaitu tombak pendek Bermata dua di masing-masing tangannya Lurahui dengan tombak besinya serta laitah koa dengan sui PAA bajanya mengapit di kiri kanan Wan Kang Hiu Melihat lelaki setengah bayah bertampang gagah yang duduk di kursi titik berlapis kulit macan Tak berpikir panjang lagi Wan Kang Hiu menerjang ke arah orang itu Pengawal-pengawal pribadi yang di sekeliling General Kim Tidak tinggal diam Dua orang bertubuh cebol dan berwajah kembar, maju serempak Si kembar cebol itu bersenjata sama, yaitu tameng baja bundar di tangan kiri gada perunggu pendek di tangan kanan Permukaan tameng mereka Titik diberi duri-duri besi Mereka menyerang Wan Kang Hin serempak Wan Kang Hin membentak keras Kalian begundal-begundal mancu, enyah dari depanku Sambil melangkah Berputar-putar sehingga tubuhnya bagaikan gasing Dibarengi sepasang duisula pendeknya menggempur belasan kali tanpa tenggang waktu Serangan yang tertangkis tameng itu menimbulkan suara berang-breng yang memekakkan telinga Begitulah Wan Kang Hin langsung berusaha menekan kedua lawannya itu Agar dapat segera mencapai General Kim Namun lawan kembarnya itu tak mungkin dapat dilewati dalam waktu singkat Wan Kang Hin tertahan, lurah wawilah yang menyerbu ke arah General Kim Tombak besinya yang berat itu meluncur dasyat siap memaku tubuh General Kim dengan kursinya Sementara Lai, Tek Hoa siap menerjang siapa saja yang hendak merintangi usaharkannya itu Ketika ada seorang berdandan sebagai imam agamatu yang bersenjata pedang Mencoba merintangi lurah wawih, maka Lai Tek Hoa menyongsong si imam Sambil meneriaki lurah wawih, kakak wawih, lanjutkan Namun tombak besi lurah wawih hanya berhasil menghancurkan kursi yang tadinya diduduki General Kim Sebab General Kimnya sendiri sudah didorong minggir oleh adik tirinya Adalah yang mengejutkan lurah wawih bahwa kaki Kim Sun Jin Tiba-tiba melayang tinggi hendak menghantam wajah lurah wawih Ternyata lelaki setengah baya berdarah Korea ini di negeri asalnya dikenal sebagai pendekar Tong Jiu Tao yang ahli Dalam memainkan tendangan beraneka ragam Lurah wawih agak terlambat menundukan kepala Kegesitannya agak terganggu oleh tombak besinya yang berat Maka, pundaknya pun kena tendangan Kim Sun Jin sehingga agak terhuyung Sudah begitu, Kim Sun Jin sudah bergerak bagai angin puyuh memburu lurah wawih dengan tendangan putar yang amat cepat Kedalam kemah itu sudah Menerobos masuk lagi beberapa hulu balang kaum gunung hijau Melihat kerepotan lurah wawih, hangku nomor tiga dari Lam Hia, si kerbau mabuk yang setiong yang bertubuh tinggi besar langsung menggerakkan sepasang martil bajanya sejajar dari atas ke bawah dengan gerak tipu Gaetian PT, membuka langit menggempur bumi, menggempur sepasang pundak Kim Sun Jin Si jago tendangan dari Korea itu membuat langkah berputar Sambil mengibaskan lengannya, lalu kakinya terangkat menjejak ke perut yang setiong Yang setiong melangkah mundur sambil menghantamkan lagi sepasang martilnya untuk menghantam matuk kaki sekaligus lutut Kim Sun Jin Gerak tipu sepasang martilnya agaknya banyak memiliki gerak-gerak sejajar dan serempak Sementara lurah wawih yang sudah memperbaiki posisinya, kembali menerjang dengan tombak besinya Begitulah Kim Sun Jin harus menghadapi keroyokan kedua hulu balang kaum gunung hijau itu Para hulu balang gunung terus menerobos masuk kemah dan semuanya langsung mengincar Jenderal Kim Kalau ada yang tertahan, yang lain menggantikannya Pengawal-pengawal Jenderal Kim yang merupakan Jagowan-jagowan silat pun jadi rekod Salah seorang pengawal pribadi Jenderal Kim menggunakan pisau tajam untuk merobek kain kemah Membuat pintu darurat sambil mengusulkan kepada Jenderal Kim Panglima, lebih baik tinggalkan tempat ini secepatnya Namun Jenderal Kim malah nampak tenang memperhatikan keributan dalam kemahnya itu dan menggelengkan kepala sambil menolak Jarang sekali jagowan-jagowan berjumlah sebanyak ini berkumpul di satu tempat Aku ingin menonton banyak gerak tipu silat yang belum pernah kulihat Pengawal-pengawalnya tidak bisa memaksa Mereka tahu Jenderal Kim adalah penggemar silat, bahkan juga berlatih meski disela-sela waktunya yang padat acara Kini, selagi jiwanya diincar hulu balang gunung itu, Jenderal Kim malah menganggapnya sebagai tontonan Dan ia benar-benar memperhatikan gerak tipu-gerak tipu orang-orang yang bertempur itu dengan Sungguh-sungguh Para pengawalnya lah yang dengan sikap tegang membebentengi Jenderal Kim sambil Menduga-duga, berapa besar kekuatan yang hendak membunuh Jenderal Kim itu Di luar kemah juga terjadi pertempuran hebat Para hangkun itu adalah pesilat-pesilat hebat, setiap hangkun setara dengan 8-12 orang prajurit biasa Karena itu, pada awal pertempuran, banyak prajurit bertumbangan roboh oleh amukan para hangkun itu Para hangkun bergerak terlalu cepat untuk dihindari para prajurit, dan terlalu bertenaga untuk ditangkis Karena itu, para hangkun ibarat serigala-serigala di tengah anak-anak domba Setiap kelebatan senjata mereka atau sabetan kaki tangan mereka disusul dengan teriak kesakitan atau keluhan para prajurit disusul amruknya tubuh mereka Namun prajurit di benteng alam itu ratusan ribu jumlahnya, dan semuanya sudah mengalami gemblengan Jadi orang-orang tak kenal takut, biarpun silat Mereka tak dapat dibandingkan para hangkun Jumlah mereka yang tak habis-habis lama-lama membuat para hangkun makin repot juga Bagaimanapun para hangkun tetap manusia biasa yang kekuatannya terbatas biarpun mereka amat terlatih Hal lain yang lama-lama agak merugikan para hangkun itu ialah, biarpun mereka Pesilat-pesilat hebat, mereka terbiasa bertarung secara perorangan, mengandalkan diri sendiri-sendiri Sedangkan para prajurit itu biarpun secara Perorangan hampir tak ada artinya, namun mereka biasa bekerja sama, saling melindungi saling menutupi kelemahan Karena itu setelah ratusan prajurit dapat dirobohkan oleh para hangkun Giliran para hangkun mulai merasa kelelahan Mereka masih melawan dengan gigih, karena berharap teman-teman mereka dalam kemah akan dapat segera membereskan Jenderal Kim Lalu mereka dapat pergi meninggalkan tempat itu Ternyata teman-teman mereka yang menyerbu ke dalam kemah pun tak kunjung keluar kembali dengan membawa batok kepala Jenderal Kim Malah kedengarannya di dalam kemah pun terjadi pertempuran hebat Dalam kemah, sebagian besar pengawal pribadi Jenderal Kim sudah terlibat pertempuran Tinggal empat orang yang masih membentengi Jenderal Kim yang belum juga mau diajak pergi dari situ Pengalaman sehebat ini Merupakan pelajaran sangat berharga Kenapa aku harus melewatkannya demikian alasan Jenderal Kim Wan Kenghin yang sedang bertarung dengan si kembar cebol, sempat memperhatikan keadaan itu Dan ia memperhitungkan kalau ada lima lagi temannya yang dari luar masuk ke dalam Nampaknya Jenderal Kim akan dapat dibereskan Tanpa mengurangi tekanannya kepada lawan kembarnya Wan Kenghin meneriakan kata-kata isyarat rahasia yang hanya diketahui teman-temannya Yang artinya lebih kurang suruh masuk lima orang lagi Apostrof Teriakannya sampai keluar kemah Dan para hangkun yang bertempur di luar mulai berupaya mewujudkan pesan itu Selama ini mereka bertempur sendiri-sendiri Ada yang berlarian dari kemah ke kemah Dan yang cukup mahir melompat tinggi Malahan melompati kemah-kemah ke sana kemari Untuk mencoba membingungkan Dan memecah perhatian dan kekuatan para prajurit Apostrof Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!